Pada pertengahan bulan September kemarin, secara resmi pihak Otoritas Transportasi atau RTA Kota Dubai telah menerima 50 unit mobil Tesla yang akan digunakan sebagai taksi di kota tersebut. Jumlah tersebut baru permulaan dari jumlah total sebanyak 200 unit Tesla yang disepakati saat World Government Summit 2017 pada Februari silam, di mana model Tesla yang akan digunakan untuk taksi di Dubai adalah Model S dan Model X. Langkah penggunaan mobil Tesla sebagai taksi di kota Dubai sendiri dicetuskan oleh Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum sebagai wakil presiden dan perdana menteri negara tersebut, guna mendukung program Green Economy, serta untuk menjadikan Dubai sebagai kota terpintar di dunia, hingga program sebanyak 25% autonomous driving alias mobil yang berjalan tanpa supir. Walau saat ini, mobil taksi Tesla yang beroperasi di airport ini masih menggunakan tenaga supir, namun ke depannya, taksi-taksi Tesla tersebut akan dijalankan benar-benar tanpa pengendalian seorang supir atau driver lagi. Untuk tarifnya sendiri, saat ini konsumen yang ingin menggunakan jasa Tesla tersebut dari airport akan dikenakan tarif awal sebesar 25 dirham yang setara dengan 90 ribuan rupiah, yang dikatakan sama dengan tarif taksi reguler biasa di sana, dan pengenaan tarif sebesar 5 dirham atau setara dengan 18 ribuan rupiah untuk setiap kilometernya. Seperti diketahui, bahwa Tesla Model S merupakan kendaraan elektrik sedan 4 pintu, sedangkan Tesla Model X merupakan kendaraan elektrik SUV, yang keduanya disebut dapat menempuh jarak sejauh 400 km dalam setiap pengisian dayanya, di mana setiap pengecasan membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam. Demikianlah informasi mengenai digunakannya mobil Tesla sebagai taksi di kota Dubai, yang kedepannya tidak akan menggunakan tenaga supir lagi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum untuk berita-berita terbaru lainnya. Sekian, Hari Wibowo Channel. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk berita-berita terbaru lainnya.